Intro Kawasan wisata alam pasir langlang Purwakarta memang menjadi favorit warga untuk menghabiskan waktu liburan. Di lokasi yang sering disebut ujung asfal ini, pengunjung bisa menikmati sejuknya udara hutan pinus sekaligus menyapa dinginnya curug pamoyanan. Tak hanya itu saja, sebuah goa Jepang juga menjadi salah satu daya tarik kawasan ini. Tetapi di balik keindahannya, kawasan ini punya cerita misteri tersendiri. Dari kemunculan sosok-sosok goib sampai kisah tentang terowongan misterius dari goa Jepang. Secret Story, pengungkap rahasia di balik cerita. Terletak di desa Karangulia, kejamatan Kiara Pedes, pengunjung perlu berjalan 1 km dari area parkir untuk mencapai goa Jepang. Dinginnya udara gunung burang rang, membuat perjalanan ini tak terasa melelahkan. Berdasarkan info yang beredar, goa Jepang ini konon dibangun pada tahun 1942, sesaat setelah Jepang mendarat di Indonesia. Kami bertemu dengan Edy, penjaga goa sekaligus salah satu keturunan dari pekerja goa tersebut. Ceritanya Bapak, saya kan itu pelaku sejarah ini. Ceritanya dulu sekitaran tahun 40-an ke sini, sampai Jepangnya kembali. Jadi, dia cerita pernah bekerja di sini sebagai rodi lah, roh musa. Kata Bapak, saya dulu itu, Jepang itu membuat ini buat markas dia, untuk kesembunyian dia. Setelah Jepang menyerah, keberadaan goa tersebut seolah dilupakan begitu saja. Baru di sekitar tahun 2003, goa itu ditemukan kembali oleh salah seorang petani dari kampung sekitar. Pas lubang itu dibuka, ternyata dalamnya luas juga. Nah, ketika petani tersebut masuk ke lubang itu, ternyata di dalamnya itu banyak ruangan-ruangan bentuk kamar-kamar. Setelah digali lebih dalam, masyarakat baru sadar bahwa goa ini punya tiga pintu dengan dua ruangan besar. Masing-masing terdapat sembilan kamar yang berukuran tiga kali tiga meter. Panjang terowongan goa ini mencapai 207 meter. Bahkan di salah satu jalurnya, terdapat tembusan yang tidak ketemu ujung goanya. Salah ada cerita bahwa ada satu tembusan lagi yang belum ketemu. Ada kabar juga tembusan tersebut memang jauh posisinya. Usaha untuk mencari ujung jalur goa tersebut dihentikan atas saran dari para peneliti. Nah, yang keluar pernyataan bahwa itu ada kultur tanah yang tidak memungkinkan untuk dipakai buat banyak orang, ya dari ITB itu. Tetapi Dede menyebut, sebenarnya goa ini punya terowongan misterius yang belum bisa ditemukan. Di ruangan yang ketiga kalau nggak salah, ternyata tanahnya itu bersuara gitu. Kalau ditepuk gini, gendung seperti ada ruangan lain di bawah. Sampai sekarang nggak pernah ada yang gali itu lokasi. Kalau tanah tebel kan nggak ada lubang, nggak mungkin bunyi. Ketika menggali goa, warga juga sempat menemukan sebuah rel yang diakini menjadi sarana mengeluarkan pasir galian. Hanya saja rel tersebut kini telah hilang. Ada rel ukurannya 4 sentian lah. Cuman sekarang mah udah habis. Nggak tahu ada yang ngambil, nggak tahu kenapa gitu. Edi pun membenarkan fakta tersebut. Dia tahu persis ketika awal masyarakat menemukan goa Jepang. Bekasnya dulunya, tapi udah pada hancur. Terus ada bekas rel-rel roda itu, tapi dari kayu juga itu. Dulu kan atapnya waktu diketemukan itu atapnya pakai kayu, penyanggaknya itu. Tak hanya misteri terkait terowongan goa. Mitos tentang keberadaan penunggu goib juga berkembang di kawasan ini. Konon, makhluk takasat mata tersebut berwujud harimau. Uniknya, kabar itu datang dari dua pengunjung yang masuk secara diam-diam ke dalam goa. Harimau tersebut diam di depan gerbangnya, pintu goa itu. Malah sekali waktu ada yang nginep, dua malam, nggak bisa keluar. Soalnya di luar ada yang tunggu pagi-pagi, nggak bisa keluar. Hanya saja, Edi selaku penjaga yang nyaris setiap hari berada di goa Jepang menyebut, semua mitos tentang keberadaan penjaga goib itu memang bisa diterima secara akal sehat. Mitosnya supaya pengunjung nggak maksa masuk, jadi dia ditakutin seperti itu. Sesok seperti ada harimau atau ada makhluk-makhluk lain, seperti itu. Menurut Ahmad Said, selaku sejarawan, pasukan Jepang memang punya kemampuan untuk membuat goa semacam ini. Di kawasan Purwakarta sendiri, Ahmad Said memperkirakan minimal ada tiga goa peninggalan penjajah Jepang. Ada di wilayah Purwakarta yang masuk sampai ke Wanayasa. Di daerah ranca darah itu mereka karena melihat ini, apa namanya, posisinya sangat bagus. Mereka mungkin dalam bahasa militer itu, strategi militer itu disebut letter S. Sehingga mereka tempatkan di situ satu goa, goa Jepang, di wilayah yang sekarang ini suka disebut sebagai loong tiis. Tidak jauh dari makam untuk bagus jako. Goa yang mampu menampung satu jalur mobil tersebut memang dibuat untuk fungsi tertentu. Kalau yang di lubang tiis kan untuk pencegatan di Wanayasa itu tidak jauh dari tepi danau situ Wanayasa. Itu sebagai perbekalan dan yang terakhir sebagai pertahanan. Jadi artinya pertahanan terakhir di situlah. Ahmad Said juga punya cerita menarik tentang peristiwa hilangnya warga di sekitar goa Jepang. Ini dari Kang Grah, neneknya itu pernah hilang selama 4 tahun setelah entah mencari apalah mungkin umbi-umbian, hutan, atau mungkin mencari kayu bakar. Tiba-tiba suatu hari hilang. Hilang tidak ditemukan dan mereka terakhir tahunnya di situ. Ajaibnya setelah 4 tahun berselang, sang nenek tersebut kembali di tempat dia dulunya menghilang. Bahkan kondisinya tak jauh berubah. Anehnya sang nenek juga tidak merasakan apapun setelah menghilang beberapa tahun. Sepertinya tidak ada. Tidak apakah dia bertambah tua atau menjadi lebih muda, tidak. Tapi seperti semula saja, sebelum hilang. Meski kini masih utuh bentuknya, pengunjung sangat dilarang untuk memasuki goa tersebut. Selain tanahnya yang labil dan licin, jalur di goa sendiri masih terbilang misterius. Soalnya begini kata bapak kan gak boleh masuk deh. Soalnya ini berbahaya. Soalnya kan panjangnya itu kan berputar. 200 meter dari goa Jepang, terdapat sebuah curug setinggi 20 meter yang juga menjadi salah satu favorit para pengunjung. Inilah curug pamoyanan. Pamoyanan sendiri diambil dari kata moyan yang artinya berjemur. Tetapi yang membuat bergidi, yang berjemur disebut-sebut bukanlah manusia. Melainkan harimau. Setiap pagi itu memang harimau tersebut ada moyan di sana. Dulu teh, sekarang? Sekarang? Sekarang udah gak ada karena memang lokasi tersebut. Jadi banyak petani sekarang di sana. Meski begitu, Robana selaku penjaga justru punya pendapat lain. Menurut dia, kalimat berjemur justru merujuk pada kebiasaan pasukan Jepang kala itu. Dia bilang curug pamoyanan itu tempat berjemur waktu jaman penjajahan Jepang. Makanya di sini markas tempat bikin, yang di sana di atas itu tempat bikin makanan untuk orang-orang yang kerja di sana. Misalkan di sini sebelum terbit itu masih terang. Sekitar jam 5-6 jam masih terang dulu itu. Bahkan menurut Robana, keberadaan harimau yang dulu menguasai kawasan ini sudah tak terlihat sejak hampir 50 tahun yang lalu. Tahu saya itu ya, dari tahun 1974 belum melihat masalah harimau di sini. Cuman orang-orang ya kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang berat. Tetapi Robana tak menampik jika curug pamoyanan memang tak bisa lepas dari aura mistis. Pasalnya beberapa kejadian di luar akal menimpa para pengunjung yang bersikap di luar batas. Pernah ada cerita dari orang Sopra dulu itu ya. Pernah kesasar sampai untung ada orang tua di sini kesasar ketemunya di atas di curug si Manarsa. Jika makhluk goib lain kebanyakan berwujud binatang atau sosok manusia, penunggu curug pamoyanan ini punya wujud yang berbeda. Ada sih ada tapi nggak kelihatan. Menurutnya Sopnya Sop seperti halimun. Halimun itu asap. Sosok-sosok seperti kabut. Kejadian aneh juga sempat dialami pengunjung yang berniat berfoto di kawasan ini. Jadi mereka itu dipoto berdua. Pas fotonya jadi, fotonya jadi tiga gitu. Yang satu itu cuma pakai pakaian putih aja. Romana juga menyebut, beberapa pengunjung sengaja memanfaatkan air dari aliran gunung Burangrang ini untuk tujuan tertentu. Kalau katakannya, yang sudah tahu saya itu orang Kerawang yang cari air dari sumber ini, curug pamoyanan. Katanya orangnya sakit, ngambil di sini, saya ngantar malam-malam. Ya Alhamdulillah tidak bisa semua. Dede Taman Ampik bahwa nuansa mistis masih terasa di beberapa sudut kawasan wisata ini. Oleh karena itu, dia selalu mengingatkan pengunjung, terutama yang berkemah di hutan pinus, agar tidak membuat keramaian setelah matahari terbenam. Jika aturan itu dilanggar, konon pengunjung akan menerima langsung akibatnya. Bahkan Dede menyebut, beberapa sosok yang berwujud seperti para santri, pernah menampakkan dirinya di area camping. Ya memang anak-anak pakai baju putih, pakai soroban putih, anak-anak usia 15 ke bawah lah, pesantren gitu. Entah kebetulan atau tidak, di dekat saung tempat berkumpul pengunjung, konon dulunya merupakan pesantren. Cuman ada peninggalan tempat ibadah di dekat buha. Di depannya itu ada tembok-tembok, udah kekubur. Tak bisa dipungkiri, masyarakat Nusantara memang tak pernah bisa lepas dari mitos dan kisah legenda. Percaya atau tidak, semua itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bahkan terkadang, mitos memang sengaja diciptakan agar manusia tidak terjurumus dalam bahaya.